Lesni Kejora tak akan maafkan Rizky Bilar jika berani berselingkuh. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Isu perselingkuhan dan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar menjadi perbincangan hangat baru-baru ini. Lesni Kejora bahkan melaporkan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar pada Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis 29 September 2022. Bersamaan dengan kabar tersebut, muncul pula video lama yang menampilkan wawancara Rizky Bilar dan Lesni Kejora. Dalam video tersebut, Rizky Bilar dan Lesni Kejora menjawab beberapa pertanyaannya tertulis dalam kertas. Menjadi perhatian netizen lantaran ada pertanyaannya sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Pertanyaan tersebut yang diperkaitan dengan perselingkuhan. Dalam video, Rizky Bilar menanyakan apakah Lesni Kejora akan memaafkan kembali jika dirinya telah berselingkuh. Mendengar pertanyaan tersebut, Lesni Kejora tegas menjawab tidak akan memaafkan Bilar. Lantung lagu sekali seumur hidup tersebut menjelaskan alasannya tak akan memaafkan jika Bilar berani berselingkuh. Lesni Kejora mengungkap jika Bilar sampai selingkuh menurutnya ada masalah di antara kedua belah pihak, apalagi pihak yang telah berselingkuh. Kemudian, Lesni Kejora pun mengatakan jika ia berani berkomitmen untuk tidak berselingkuh. Lebih lanjut, Lesni Kejora mengungkap tak akan memberi kesempatan kedua bagi Bilar jika ia berani berselingkuh. Seperti yang diketahui dalam surat laporan KDRT pada Polres Metro Jakarta Selatan yang beredar di media sosial, Lesni Kejora menjelaskan jika Bilar telah berselingkuh. Dalam laporan tersebut menuliskan setelah memergogi Bilar berselingkuh, Lesni meminta untuk ditulangkan ke rumah orang tuanya. Namun, Bilar emosi hingga tega melakukan kekerasan pada Lesni Kejora. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.